Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dewi Elvina Di video kali ini kita akan membuat e-card untuk video youtube kita E-card itu sendiri yaitu kota kecil yang akan muncul di awal atau di tengah atau di akhir video Selama video kita berjalan Isinya adalah informasi video atau playlist atau channel Yang bisa langsung di klik oleh penonton pada saat itu juga Seperti contoh berikut Sekarang kita coba dari handphone Dari handphone kita masuk ke chrome atau ke opera Ketik youtube.com pilih yang paling atas ini Selanjutnya klik titik 3 yang tanda panah berikut Tetap masuk ke desktop site ya Agar tampilan tetap sama seperti komputer Selanjutnya kita sign in Masukkan email kita Setelah kita masukkan email kita Akan seperti ini tampilannya Klik tanda panah berikut Nah kita ambil contoh yang paling bawah Klik judulnya Tanda pensil kita klik Setelah itu Akan tampil seperti ini Nah kita scroll down Turunkan ke bawah yang tulisannya e-card Sepaling bawah kanan itu Tanda pensil kita klik Nah tampilannya akan seperti ini Tanda panah berikut Kita klik yang tulisannya e-card Akan tampil video playlist and channel Kita pilih salah satu yang mau kita masukkan Nah setelah kita masukkan Akan ada di bawah ini nih Yang ada tanda panah ini Kita tinggal pilih Mau kita letakkan di menit keberapa Mau masukkan tiga Dua itu bebas Dan kita tinggal geser-geser aja Nah akan tampil seperti ini yang di kanan atas ini nanti Nanti kita menunjukkan videonya setelah ini ya Biar gampang ngikutinya Setelah masuk ke cards Ketik tanda pensil seperti yang tadi Kita sudah memasukkan video ya Sebagai contoh Kita klik videonya Kita pilih Kita mau masukkan video atau playlist Nah ini kan ada tulisan merah di atas Itu menandakan bahwa itu sudah pernah dimasukkan Kita hapus aja Nambang sampah Kita klik Kita ganti Video yang lain Atau playlist yang lain Kita turunkan ke bawah Nah ini kita geser-geser nih Mau mulai di menit berapa Sebagai contoh ya Kita ambil menit yang ini Nah menit yang ini Kita tes sekarang ya Kita play Nah Dia akan tampil di kanan atas ini Kita tunggu Nah itu sudah muncul tuh Seperti itu Nah sekarang kita coba Di Yang lain Nah di menit yang ini kita coba Kita nekan ke atas Kita play lagi Nah ini muncul lagi nih Seperti ini Demikian tutorial hari ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya